Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 19 Maret 2024 merupakan hari raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Bacaan dibawakan oleh Sicilia Ira, Masmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Allah Bapak kami, hari ini kami mengkhususkan untuk larut dalam perayaan mengenang Santo Yusuf, suami dari Santa Perawan Maria. Kami ingin mendalami keteladanan Santo Yusuf agar dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu, Ya Bapak. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Samuel, Bab 7, Ayat 4-5a, dilanjutkan Ayat 12-14a, dan Ayat 16. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya dihadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah Sabda Tuhan. Anak cucunya akan berstari untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langanya. Anak cucunya akan berstari untuk selama-lamanya. Tuhan berkata telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya. Dan membangun tahtamu turun-lamanya. Anak cucunya akan berstari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku. Bapakku langkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia. Dan perjanjian ku dengannya akan ku pegang teguh. Dan perjanjian ku dengannya akan ku pegang teguh. Anak cucunya akan berstari untuk selama-lamanya. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, bab 4 ayat 13, dilanjutkan ayat 16-18 dan ayat 22. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab dihadapan Allah, Abraham adalah Bapak kita semua seperti ada tertulis. Engkau telah ku tetapkan menjadi Bapak banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firmannya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa sebab Allah telah berfirman kepadanya. Begitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kebumi yang kekal. Berbahagia. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kebumi yang kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 1 ayat 16 dilanjutkan ayat 18-21 dan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yaakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Sabda Tuhan. Tindakan berani yang penuh pengorbanan. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma Adik-adik, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Tiap-tiap tanggal 19 Maret, kita memperingati Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Prawan Maria. Peringatan dengan tingkat perayaan liturgi tertinggi, yang disebut Hari Raya atau Solemnitas, diberikan kepada Santo Yusuf oleh Sri Paus Pius ke-12 tahun 1955. Tidak banyak santa atau santo yang mendapat penghormatan setingkat hari raya. Selain Yesus, Bunda Maria, dan Yusuf, Solemnitas juga ditetapkan untuk mengenang kelahiran Yohanes Pembaptis dan Rasul Petrus dan Paulus. Ada beberapa nama Yusuf ditulis dalam Injil. Misalnya, Yusuf orang Arimatea yang menurunkan jenazah Yesus dari Salib, dan Yusuf yang diusulkan sebagai pengganti Judas Iskariot. Santu Yusuf yang kita peringati hari ini, tidak disebutkan sebagai ayah dari Yesus atau ayah angkat karena dirasa kurang tepat. Oleh karenanya, predikat atau keterangan yang pas adalah Santu Yusuf, suami dari Santa Prawan Maria. Ada yang menarik untuk kita cermati dari bacaan Injil hari ini, yakni seputar kelahiran Yesus Kristus. Malekat Tuhan datang kepada Maria dan juga kepada Yusuf. Kedatangan Malekat Tuhan kepada Maria ditulis pada Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Malekat yang datang langsung kepada Maria adalah Malekat Gabriel. Tetapi kepada Yusuf tidak disebutkan nama Malekatnya, dan kedatangannya juga lewat mimpi, sebagaimana yang kita dengarkan dari Injil hari ini. Injil Lukas menuliskan tentang kedatangan Malekat kepada Maria, dan Injil Matius tentang kedatangan Malekat kepada Yusuf. Adik-adik Bapak Ibu dan Saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, mari sekarang kita cermati dari perspektif Santu Yusuf seputar kelahiran Yesus Kristus. Ketika mendapati Maria telah mengandung, kira-kira bagaimana perasaan Santu Yusuf? Jika Yusuf adalah orang biasa-biasa saja, pastilah akan sakit hati, marah, dan jangan-jangan malahan menuduh Maria telah berselingkuh. Sulit diterima dan dipercaya oleh Yusuf kalau Maria dikandung dari roh kudus. Sebagaimana yang ditulis pada bacaan Injil hari ini, Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ini adalah keputusan yang berani dan penuh pengorbanan. Di zaman itu, jangankan sampai hamil, ketahuan berselingkuh saja sudah dijatuhi hukum rajam sampai mati, apalagi hamil di luar nikah. Yusuf mengorbankan kebahagiaannya, dan bisa jadi juga nama baiknya, kalau-kalau ada laki-laki yang mengaku berbuat atas kehamilan Maria. Ia memutuskan untuk menerima Maria sebagai istrinya, walau ia meyakini kalau Maria mengandung anak yang bukan dari dirinya. Nyaris mustahil seorang laki-laki dapat mengambil keputusan seperti Yusuf ini, kecuali kalau laki-laki itu memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Yusuf mematuhi perintah Tuhan yang disampaikan melalui malekat yang diutusnya. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Mengambil Maria menjadi istrinya merupakan hal yang sangat penting, karena pastilah orang banyak akan menghukum Maria, kalau Yusuf tidak mengambil Maria sebagai istrinya. Suatu tindakan penyelamatan yang penuh pengorbanan. Adik-adik Bapak Ibu dan Saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, ketulusan hati santu Yusuf pantas untuk kita teladani, ketulusan hati yang timbul oleh karena ketaatan kepada Allah. Sikap dan keputusan Yusuf inilah yang diinginkan oleh Yesus untuk kita teladani, sebagai syarat untuk menjadi pengikut Kristus, menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dengan mendahulukan kehendak Allah, memikul salib dengan pengorbanan. Sekarang marilah kita berdoa bersama untuk menutup rangkaian doa dan renungan kita hari ini. Ya Allah Bapak kami, santu Yusuf telah menunjukkan kepada kami perihal ketulusan hati untuk mematuhi apapun yang menjadi kehendakmu, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan diri sendiri. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami pun engkau mampukan untuk berpijak pada ketaatan tanpa syarat terhadap kehendakmu, seperti yang senantiasa kami daraskan dalam doa Bapak kami. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami memohon kepadamu melalui perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton.